Selamat malam, Wilam Se, Selamat malam, Sesiu, Seci, Orang-orang Tia, dan Selamat malam Bapak-bapak Ibu sekaligian Nama saya Kak T, saya dari Suratunya Saya memiliki pedologi dari salah satu teman salah sekaligus Kisah saya yang kiri lima tahun yang menunggu saya di Ponex Cancer dan saya menjalani semua terapi secara medisi operasi dan kemoterapi Dan setelah menjalani kemoterapi yang saya rasakan unggul saya itu seperti mati rasa Dan setiap saya kembali ke dokter saya selalu bertanya, kenapa kok bisa mati rasa? Dan dokter jawab ya diterima saja, emang begitu akhirnya Jadi ya saya pikir ya sudah lah saya masih bisa hidup, tapi walaupun punggung saya mati rasa it's okay Nah kemudian pada satu kali saya ikut punggung mitologi yaitu angkatan ketiga Saya juga seperti ibu Eni, saya tidak percaya karena kok cuma ditempelin tangan bisa sembuh ya Jadi ya saya ikut aja sampai selesai sesi, saya tidak pernah ikut baksos Saya punya satu teman yang kena cancer juga sama seperti saya Satu kali saya datang menjengok dia, dia mengalami proses kemo yang sangat berat Sampai menggigil dan demam tinggi, trombosit dan lekositnya turun semua Dan saya melihat begitu kasian ya Karena saya tidak yakin dengan diri saya sendiri Saya mengajak satu teman yang angkatan kedua Jadi saya merasa mungkin dia lebih oke ya Jadi saya ajak dia untuk terapi Begitu saya terapi Satu jam saya terapi Seluruh cakra saya pegang Dan bagian itu yang ada cancer saya pegang Besoknya dia telepon saya Dia bilang kok saya tidak demam lagi Dari situ saya mulai percaya Bahwa ternyata orang mitologi itu bagus Bagus Walaupun secara logika Saya mungkin dulu tidak yakin Tapi kenyataannya Ada hasilnya Kemudian saya terapi lagi teman saya Sampai dua tiga kali Dan saya lanjutkan Teman saya ke baksos Sejak itu Saya lagi ke baksos Dan alhasil Punggung saya yang lagi rasa sekarang Sudah lebih bagus kan Sama sekali saya tidak merasakan Matilah sangat kini Jadi saya sungguh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih